kenapa lapisan ozon itu ada dibuat Allah kami bangun di atas kamu tujuh lapis syidada bangunan yang kokoh makanya andai jatuh batu meteor sebesar bola kasti sampai ke bumi itu pasti akan menjadi danau yang sangat besar tapi tidak ada meteor yang jatuh seperti es batu yang dimasukkan ke kuali panas mencair itu meteor tak sampai ke permukaan bumi berapa panjang lapisan ozon dibangun Allah untuk menjaga kita enam ratus kilometer enam ratus kilometer lapisan ozon sekarang kita mengalami apa yang disebut dengan global warming warm panas global pemanasan global pemanasan global itulah kenapa banyak kita lihat orang-orang tidak pakai jilbab tidak pakai baju karena sudah mengalami pemanasan global luar biasa baju-baju yang belum selesai di tukang jahit langsung dipakai saja fucking panasnya dulu orang malu pakai baju nampak ketiak sekarang sedikit panasnya dan sudah global warming itu baru bocor bocor belum lagi terbelah bayangkan kalau ozon itu bukan bocor terbelah terbelah maka meteor-meteor besar akan menghancam menghunjam dunia hancur terjadi ledakan besar sekarang kerak bumi tak bergesar tak bergerak kenapa kerak bumi ini tak bergerak padahal dia seperti kain yang menutupi meja alas meja akan bergerak liar ditarik anak-anak akan tumpah apa yang ada di atasnya mangkok-mangkok gulai-gulai minuman akan tumpah tapi kenapa tak tumpah karena di atas meja makan ada paku payung yang memaku kain sehingga tidak bergerak apa paku bumi ini wal jibala autada jibal bukit-bukit autada menjadi pasak-pasaknya ternyata ketika kita melihat bukit itu yang nampak di atas muka bumi sepertiga sepertiga di atas dua per tiga menghunjam ke dalam itulah mengapa kerak bumi tidak bergeser dulu ada satu profesor doktor dari ITB Institut Teknologi Bandung presentasi di kantor majelis ulama Indonesia Jakarta ingin menyatakan bahwa setelah tsunami ini kerak bumi kata dia bergeser karena tsunami kerak bumi bergeser maka akibat efek dari pergeseran kerak bumi itu banyaklah kiblat-kiblat masjid yang belok ke kiri dan belok ke kanan begitu selesai dia presentasi muncullah heboh ternyata memang betul banyaklah masjid-masjid di Indonesia yang mulai diukur ulang belok ke kiri belok kanan itulah yang terjadi di beberapa masjid lalu kemudian tak lama sesudah itu datang profesor dokter juga dari ITB juga yang mengatakan munculkan teori bahwa kerak bumi tidak bergeser jadi ternyata antara profesor dokter kerak bumi pun ikhtilap juga jadi jangan katakan ikhtilap itu antara Hanafi dengan Maliki antara Syafi'i dengan Hanbali antara antara bukan antara profesor kerak bumi pun ikhtilap yang satu mengatakan bergerak yang satu mengatakan tidak bergerak mana pendapat yang kuat diantara ini pendapat yang kuat mengatakan tidak bergerak lalu kenapa ada masjid yang miring memang dari awal salah ukur kalau memang ukurannya betul dan tepat walaupun di pusat terjadinya tsunami buktinya tidak bergerak mana dia masjid Baitul Rahman tidak bergerak tepat ukurannya maka oleh sebab itu hikmah dibalik ini bahwa umat Islam kembali mengukur kiblatnya terserah pendapat yang mengatakan musti tepat betul atau pendapat Al-Mukarram Profesor Doktor Al-Marhum Ali Mustafa Ya'qub yang mengatakan tak perlu tepat betul asalkan sudah menghadap sudah serahkan pada Allah SWT yang jelas berbunyi tidak bergerak karena ada paku-pakunya tapi nanti paku itu akan cabut tanggal bagaimana bisa tercabut dua per tiga yang ada dalam tanah naik ke atas itulah mana ayat watakunul jibahal kal ihnil maufus gunung Bromo gunung Kidul gunung Merapi gunung Kelut gunung Sibaya semua gunung bukit-bukit kal jibahal watakunul jibahal bukit-bukit kal ihnil maufus seperti bulu kambing yang diletakkan di atas tapak tangan orang Arab kalau mau buat baju musim dingin karena takut kedinginan maka dibuatlah baju dari bulu kambing bulu kambing dicukur setelah itu dipintal menjadi benang ketika bulu kambing sudah dicukur diletakkan di atas tikar lalu datang angin bertiup begitulah manusia tak ada harganya kalau gunung Bromo gunung Kidul gunung Sibaya gunung Merapi seperti bulu kambing dihembus angin lalu Abdul Somad seperti apa kalau ada kawan kita tetangga kita pejabat kita ulama kita ustad kita yang sombong yang angkuh pulang dari sini ambil pisau cukur cukurlah bulu kambing letakkan ke tapak tangan hembuskan ke mukanya watakunul jibal lukal ihnil maufus kau seperti bulu kambing yang ditiup angin kalau kau besar seperti bukit andai kau sebesar gunung Bromo andai kau sebesar gunung Kidul andai kau sebesar Jabal Abi Qubais di Makkah maka kau hanya seperti bulu kambing yang ditiup angin wa taran nasa sukara kau pandang manusia itu seperti mabuk wa magum bisukara mereka tidak mabuk walakidna azaballahi syadid tapi azab Allah amat sangat keras azab Allah amat sangat kuat beda iman orang bandar Aceh dengan iman orang yang hanya menonton TV dulu kata Steven Spielberg kiamat akan terjadi 2012 sudah 2017 tak jadi jadi datang sahabat bertanya ya Rasulullah ya matas sa'ah kapan hari kiamat Nabi tidak menjawab Nabi terus saja berikan tazkirah tausiah matas sa'ah kapan hari kiamat Nabi tak menjawab setelah selesai baru Nabi tanya ma'adat talahal apa yang sudah kau siapkan untuk hari kiamat kau tak perlu cari kapan tanggal hari kiamat yang perlu kau siapkan adalah apa amal yang akan kau bawa menghadap Allah Alhamdulillah masyarakat bandar Aceh bil khusus provinsi Nangru Aceh Darussalam bil umum masyarakat Indonesia dan dunia secara umum semuanya mempersiapkan tapi bangga menjadi orang Aceh apa yang siap dia menghadap Allah masjid yang penuh dinding-dinding yang kokoh tiang-tiang macam-macam teori berkeluaran ketika masjid Baitul Rahman tidak roboh digoncang gempa sekian skala Richter dengan angin kencang dengan air ombak pohon kelapa tumbang tawar-tawar tiang hancur mengapa masjid Baitul Rahman tidak hancur teori pertama mengatakan karena dijaga Allah subhanahu wa ta'ala habis putus cerita Allah Allah tapi ada pula teori mengatakan kenapa tidak karena kalau tiang roboh karena tiang menghadang air sedangkan ini tidak karena air masuk dari celah-celah pintunya banyak masuk air masuk air masuk air maka air tidak dihadang maka tiang tidak tumbang tapi ada pula berkata karena tiang-tiang masjid semen yang utuh karena tidak dikorupsi sedangkan semen-semen yang lain mestinya dua campur tiga satu sama satu setengah itu makanya tumbang terserahlah yang jelas siapa dulu yang berwakaf tanah masjid bayitur rahman siapa dulu yang berwakaf semennya siapa dulu yang mewakafkan lampunya maka andai nanti hari kiamat apa kata Allah subhanahu wa ta'ala seluruh yang berwakaf yang mendirikan yang berkuasa di masjid bayitur rahman siapa yang berwakaf aku masuk siapa yang dulu berjuang untuk masjid bayitur rahman masuk siapa dulu yang rajin sholat berjamaah masjid bayitur rahman masuk tiba-tiba semua sudah masuk pas antrian terakhir ada Abdul Sohman kau dulu ada berwakaf tidak ada dulu sholat berjamaah di sana tidak ada dulu kau punya kuasa untuk menyumbang sana tidak lalu kenapa ikut ini aku pernah ceramah sekali masuk selamat menikmati Terima kasih.